Intro Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, dan selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya, amin. Berjumpa kembali dengan Bu Egi dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, Bu Egi akan menjelaskan mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, Bu Egi dalam pertemuan kali ini mengambil materi dari kompetensi dasar di bawah ini. Ini ya anak-anak hebat. Oke, kemudian tujuan pembelajarannya yaitu. Nah, di bawah ini ya anak-anak hebat. Oke, Bu Egi akan hilangkan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Nah, untuk materi hari ini, atau pada pertemuan video pembelajaran kali ini, Bu Egi akan membahas yang lebih spesifik mengenai menggali informasi buku fiksi dan non-fiksi dengan indeks. Nah, sebelum Bu Egi lanjut ke materi tersebut, Bu Egi akan jelaskan terlebih dahulu mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi itu apa ya anak-anak hebat. Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Hah? Enggak tahu? Berarti tadi malam kalian enggak belajar. Terus ngapain dong? Game? Hmm, Youtube? Hmm, atau apa anak-anak hebat? Jangan lupa ya, walaupun kita tetap pada masa pandemi, kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran. Oke, langsung saja Bu Egi akan jelaskan mengenai buku fiksi itu apa, kemudian buku non-fiksi itu apa. Nah, yang pertama Bu Egi akan jelaskan mengenai buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang dibuat oleh seorang pengarang dengan imajinasinya dan digunakan sebagai hibur atau menghibur. Nah, contoh dari buku fiksi itu adalah yang pertama ada novel, kemudian ada cerpen, kemudian yang ketiga ada dongeng. Nah, tiga contoh tersebut adalah yang termasuk ke dalam buku fiksi. Kemudian, buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat oleh pengarang yang berisi tentang fakta-fakta atau hal-hal yang memang terjadi dan berfungsi untuk memberikan pengetahuan atau wawasan kepada para pembaca. Nah, contoh dari buku non-fiksi yaitu buku pelajaran. Nah, jadi buku bahasa Indonesia yang kalian baca sekarang itu adalah termasuk ke dalam buku non-fiksi. Selain buku pelajaran itu ada biografi, kemudian ada kumpulan jurnal, karya ilmiah, nah itu semua masuk ke dalam buku non-fiksi anak-anak hebat. Setelah Bu Egy menjelaskan tentang buku fiksi itu apa dan buku non-fiksi itu apa, selanjutnya Bu Egy akan menjelaskan tentang menggali informasi dengan indeks. Nah, coba kalian juga buka buku bahasa Indonesia yang dari sekolahan halaman 237, yang buku bahasa Indonesia sampul warna hijau ke Mendikbud Revisi 2017. Di situ juga ada materi tentang menggali informasi buku fiksi dan non-fiksi dengan indeks. Jadi, di situ ada pengertian indeks. Indeks itu adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada buku cetakan tersebut. Dan indeks itu biasanya berada di bagian akhir buku dan tersusun sesuai abjad anak-anak hebat. Kemudian, kalau kalian masih bingung indeks itu di mana, kalian bisa buka di daftar isi buku bahasa Indonesia yang kalian pegang sekarang itu, kalian cari indeks dan di situ sudah tertera halaman berapa dan kalian bisa buka juga lihat-lihat indeks itu seperti apa sih. Nah, bisa kalian coba seperti itu anak-anak hebat. Selanjutnya, Bu Egy akan memberikan soal seperti biasa, soalnya terdiri dari dua, pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk soal pengetahuan, setelah ini Bu Egy akan tayangkan. Nah, tapi jangan lupa, kalian tulis di buku tulis kalian jawabannya saja. Ya, jadi nanti Bu Egy akan berikan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, nanti kalian boleh skip atau, eh bukan skip ya, jeda terlebih dahulu atau posh. Ya, jadi kalian bisa melihat pertanyaan-pertanyaan, membaca pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian kalian jawab di buku tulis kalian. Sudah paham ya perintahannya? Oke, Bu Egy akan tayangkan soal untuk pengetahuannya ya anak-anak hebat. Kemudian soal keterampilannya, nanti di soal keterampilan kalian diminta untuk menggambar tabel. Wajib loh anak-anak hebat menggambar tabel. Untuk perintah lebih jelasnya, Bu Egy akan tulis pada tayangan setelah ini anak-anak hebat. Ya, jadi kalian tulis di buku tulis, bukan di Microsoft Word. Di buku tulis, kemudian di foto ya anak-anak hebat. Oke, Bu Egy harap sudah jelas. Kalau jelas, Bu Egy akan tayangkan soal yang keterampilan. Oke, untuk pembelajaran daring pada kali ini sampai di sini ya anak-anak hebat. Kalau kalau semisal kalian masih bingung atau masih ada pertanyaan, kalian bisa tanya langsung ke Bu Egy melalui WhatsApp ya anak-anak hebat. Kalau belum dibalas, harap sabar. Ini ujian, eh bukan ujian ya. Oke, pokoknya intinya harap sabar karena Bu Egy memang slow respon. Tapi insya Allah Bu Egy akan membalas chat kalian. Oke, sampai di sini. Bu Egy tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.